Ya, pemirsa jagad media sosial di Jambi dihebohkan dengan beredarnya video syur yang didukang bantam presiden mahasiswa salah satu kampus di Jambi. Hal ini didasari dari berbagai pemberitaan maupun media sosial. Menyikapi hal itu, Kasubdit Cybercrime Polda Jambi berikut mengomentari dari sisi pendangan hukum berikut ulasannya. Dikatakan oleh Kasubdit Cyber di Transcrim Suspolda Jambi, AKBP Reza Komeini. Saat ditemui awak media di Mapolda Jambi pada 17 Mei 2024. Ia bersama timnya akan melakukan penelusuran terkait video asusila yang didukang bantam presiden mahasiswa atau presma di Jambi yang tersepar di media sosial. Di mana tim Cyber Polda Jambi akan memprofil orang yang berada di dalam video guna meminta klarifikasi mengenai video tersebut. AKBP Reza Komeini juga meminta kepada masyarakat yang memiliki atau menyimpan video untuk segera menghapusnya. Karena ada konsekuensi hukum yang akan berlaku, yakni Undang-Undang ITE 27 Ayat 1 yang menerangkan hukuman 5 tahun bagi penyebar konten bermuatan asusila. Ini profiling siapa yang diduga yang berada di dalam video itu. Selanjutnya akan setelah kami ketahui identitas keduanya, kami akan panggil untuk klarifikasi. Kemudian kepada masyarakat yang saat ini mungkin ada yang memiliki video atau baru menerima kiriman dari siapapun agar dihapus. Stop, jangan disebarkan ya. Jadi di Undang-Undang ITE 27 Ayat 1 jelas orang siapa yang menyimpan, luaskan, mendistribusikan, mentransmisikan konten yang bermuatan asusila. Itu dapat di dana ajamanya 6 tahun. Jadi cukup dihapus saja, apalagi nanti bisa tersebar ke anak-anak yang sangat tidak lain. Ini kami akan profiling dulu, secepatnya. Terima kasih.